Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Baik lagi sama gue Purwanto 11 nih teman-teman ya Ini di video kali ini gue masih membahas tentang pertanyaan bang Budiyono Budi teman-teman ya Kalau kemarin kita sudah bikin video tentang pertanyaan bang Budiyono yang Bang kok kuat simperintis usaha dari 0 sampai 5 tahun Kemarin sudah gue bikin video nih ya teman-teman 3 siklus dunia usaha Dan disini juga ada pertanyaan dari bang Budiyono Lanjut apakah bang Purwanto punya reward berdagang Nah ini teman-teman yang akan gue bahas reward berdagang gue teman-teman ya Jadi teman-teman gue akan cerita sedikit ya Kenapa gue juga menentukan gue harus berdagang teman-teman ya Karena gue udah jenuh dulu gue tuh kerja pabrik setelah lulus SMK kerja pabrik Gue udah jenuh habis kontrak terus pengen jadi karun tetap gagal terus ya Nggak jadi karun tetap terus teman-teman Mungkin gue emang nggak bagus di pabrik kali ya teman-teman ya Nggak jadi karun kontrak Ini ngapa sih kamera Nggak jadi karun kontrak maaf teman-teman Lihat tadi kamera gue error teman-teman Mungkin karena hapenya udah jadul teman-teman Gue ini pake hapenya terus kalau bikin video teman-teman Gue cocok banget teman-teman Kamera jadul teman-teman Hape jadul pake hape juga gue kamera Jadi Oke Kembali ke laptop teman-teman Jadi kenapa sih Gue habis kontrak terus ya Kayaknya gue nggak cocok di pabrik ya Gue memutuskan untuk pindah haluan atau memutar haluan Dan atau pergi dari jalan yang aman ini di pabrik ini Kayaknya gue harus milih jalan yang lainnya teman-teman ya Cuma gue berpikir apa yang mau gue pilih teman-teman Apa yang mau gue ambil untuk kedepannya teman-teman Apa keahlian gue? Gue cuma kerja pabrik Keahlian gue apa yang harus gue lakukan di luar ini? Gue bingung teman-teman ya Gue berpikir keras juga teman-teman Sebelum gue memulai Berjualan ini teman-teman Gue berpikir keras dulu Apa nih? Gue flashback lah teman-teman Oke langsung teman-teman Nyambung nih dengan riwayat berjualan gue teman-teman Jadi Flashback gue ini Nyambung dengan riwayat berdagang gue Karena gue flashback apa yang akan gue pilih nih Setelah gue memutuskan tidak kerja pabrik lagi Jadi gue flashback teman-teman Riwayat berdagang gue teman-teman Dari gue sebelum sekolah SD Gue sudah merasakan riwayat berjualan Karena ibu bapak gue itu berjualan es Walaupun ibu bapak gue itu Lama berjualan Eh berjualan lama kerja di pabrik Tapi sebelum kerja di pabrik Bapak gue itu berjualan es teman-teman Es buah sama ibu gue Berdua Dan gue merasakan sensasi berjualan ibu bapak gue Berjualan es buah Gue itu merasakan pernah Hidup di gerobak es buah itu teman-teman Jadi Apa? Berubak es buah itu Dalamnya lega Kalau angkringan kun buat Nasukin barang-barang kita Terus berjualan teman-teman Jadi es buah itu dalamnya lega Kalau ibu bapak gue berjualan sampai malam Gue bisa tidur disitu Kalau gue pulang Kadang udah di rumah Gue tidur disitu Didorong mungkin gue udah bangun teman-teman ya Gue inget banget ya teman-teman Itu waktu gue Belum sekolah masih kecil teman-teman ya Udah merasakan sensasi berjualan Menurut gue itu riwayat juga ya teman-teman Kan berjualan teman-teman ya Terus SD Meranjak SD Udah Sekolah SD teman-teman Sekolah dasar Gue itu Gue dulu gak sadar Kalau itu berjualan Cuma karena gue flashback nih Pada saat gue sudah Mau tuliskan untuk kita kerja Pabrik lagi Apa yang harus gue lakuin Apa sih Gue tuh apa sih Bisa apa Ke flashback lagi Oh iya Dulu waktu gue SD Gue itu Pernah berjualan hewan teman-teman Makhluk hidup Gue jual teman-teman Jadi gue dulu tuh seneng hewan Seperti belalang Hewan darat Dan juga hewan air Ikan Udang Jadi dulu disini banyak rawa Sebelum Kawasan atau kawasan industri Dulu tuh disini rawa-rawa banyak teman-teman Karena disini adanya Fabrik Batu Bata Yang menyisakan rawa-rawa Karena dia kan menggalih tanah Teman-teman Pake tanah Bahan pokoknya Jadi rawa Gue sering mencari ikan Mencari udang Disitu juga banyak kebon Mencari belalang Hewan-hewan Pokoknya banyak lah hewan Cuma hewan yang Menjadi uangnya itu Belalang Udang dan ikan Teman-teman Pada saat gue pulang Mencari belalang Ada yang menawari belalang gue Tong sini tong Lu cari belalang aja Setiap hari Ntar jual ke gue Gue buat umpan burung Jadi butupan burung belalang Terus yang kedua Ikan dan udang Tapi Ikan dan udang ini Gak terlalu sering ya Yang sering itu belalang Sering dibeli sama orang Untuk Apa Umpan Burung Teman-teman Kalau belalang Kalau ikan dan udang Jarang beli teman-teman Cuma ada yang beli Kalau gue habis cari Udang Karena udang kan langka Teman-teman Lalu ada yang menawari Tong lu buat apa Udang kok Sini gue bayarin Buat bikin peye Atau buat masak Jadi itu udang Padahal udang juga Bisa butuh mancing Kalau gue habis Nyari udang Tong sini tong udang Gue bayarin buat mancing Nah itu teman-teman Jadi menurut gue Itu rewet berdagang gue Yang penting Jual beli lah Gue cari barang Dijual kan dibeli Itu jual beli teman-teman Jadi berjualan juga Itu gue SD Dan gue juga Oto SD Pernah jual rongsok Teman-teman Jadi di Rawa-rawa itu Dia uruk Sama Limbah Pabrik teman-teman Dan di limbah Pabrik itu Banyak barang-barang Yang bisa didaur ulang Dan banyak-banyak Pengepul yang mau Membeli apabila Mau mengambil Barang-barang itu Jadi gue ambil Barang-barang yang bisa Daur ulang Pengepul itu Gue ambilin Gue jual Gue timbang Itu sama aja Kan jual beli teman-teman Riwayat gue Dari SD Itu SD Teman-teman Pada saat gue MTS Gue berpikir juga MTS juga Gue dulu Pernah jualan Teman-teman Gue memutuskan Kita kerja pabrik lagi Gue flashback Gue apa nih Apa nih yang Gue cocok nih Pada saat gue Tidak mau kerja pabrik lagi Gue inget lagi MTS Gue jual petasan Bahan peledak Petasan ini gokil Teman-teman Riwayatnya gokil Petasan Gue jual dari Petasan korek Gue jual dari Satu bulatan Sampai Belasan bulatan Maka puluhan bulatan Atau satu pak Itu kan sebulat Ada Dari satu bulat Gue jual itu sampai Gue bisa memutar Keuangannya itu Sampai puluhan pak Petasan korek Teman-teman Cuma gue berhenti Gara-gara apa Ada kecelakaan Teman-teman Sangat Drama Sebat Celakanya Teman-teman Petasan korek Gue itu terkenal Kencang banget Makanya banyak yang Beli di gue Karena gue Rajin menjemur Petasan korek itu Di triknya matahari Jadi petasan korek gue itu Selalu kering Banget Jadi Kencang Pada saat itu Ada membeli Gue Ledor Atau ceroboh Teman-teman Tidak hati-hati Pada saat gue mencoba Petasan gue Percikan api Petasan itu Lompat Ke petasan Puluhan petasan Yang sedang gue Jemur Teman-teman Puluhan pak Petasan yang sedang Gue jemur Menyambar Tanpa terkendali Apinya cepet Banget menyambar Teman-teman Gue bingung Gimana cara menghindari Redakan ini Gue tendang-tendang Ke jalan Karena petasan korek itu Tidak langsung Meledak Kalau kena api Dia Keluar asap dulu Baru meledak Gue tendang ke jalan Itu hampir 5 menit Lebih ledakannya Tidak selesai Tidak selesai teman-teman Petasan biasa Nggak kalah Sampai-sampai Asepnya itu Mengepul di jalan Sampai nutupin jalan Dan Sampai orang pengguna jalan Ini kayak berhenti Teman-teman Karena asap itu Itu gara-gara gue Bikin ricoh gue di kampung Teman-teman Disitu gue berhenti Jual petasan korek Lama gue ngasok Mas MTS Gue jual petasan lagi Karena gue Lagi ambisi Buat lagi Gue untung nih Gue udah Udah ngerti Kalau ini jualan Dan mendapat untung Teman-teman Waktu gue Soalnya MTS kan udah Melanjak remaja Teman-teman Gue jual petasan jangwe Yang merdaki di atas Teman-teman Nah itu kan petasan Korek merdaki di bawah Bahaya mungkin Gue pikir seperti itu Gue jual petasan jangwe Marketnya bagus lagi Teman-teman Market petasan jangwe gue itu Marketnya itu Orang-orang kaya Teman-teman Jadi gue beli ke pasar Pulang abis Gue beli ke pasar Pulang abis Jadi gue seneng jualannya Lancar banget Teman-teman Terus Pada saat itu Ini juga ada insiden Yang sangat Lumayan parah lagi Teman-teman Kalau itu meledak Gak ada korban Padahal itu gue Beli Apa Beli Ada yang beli Maghrib-maghrib Kata nyokap gue Udah jangan ngalahin Maghrib-maghrib Jangan Jual beli dulu Maghrib-maghrib Begitulah bahasanya Tanggung Entah abis maghrib aja Tapi gue ngeyel Karena ada konsumen Gue gak mau ngecewain Konsumen gue Gue cobalah petasan jangwe gue Ganjel di batu bata Kena angin teman-teman Miring Jatuh ke tetangga gue Yang sedang tidur Namanya Mang Janin Orang yang masih hidup Jatuh lepet Tentasan jangwe itu Ke Bang Janin Yang sedang tidur Dia jatuh Dari dipan Yang sedang tidur Dia tidur depan rumahnya Ada balai Atau dipan Dia jatuh Dari situ Gugrak TKJ Gue pengen TKJ Bisa komputer Teknik komputer jaringan Jaringan komputer Teman-teman Modern banget Kedengarannya Padahal saat gue tes Gue malah masuk Penjualan Teman-teman Penjualan Tapi gue gak mau Gue tetep pindah Ke TKJ Gue minta sama Walimurid gue Untuk pindah ke TKJ Karena dia bilang Suruh Lapor aja Walimurid TKJ Nanti juga bisa Gue pindah tuh ke TKJ Tapi anehnya teman-teman Pada saat gue Masuk ke TKJ Gue gak akrab tuh Sama guru-guru TKJ Gue malah gak akrab Sama guru-guru TKJ Gue tetep akrab Sama guru penjualan Teman-teman Namanya Pak Usin Dia tuh guru penjualan Dan juga guru pengembangan diri Teman-teman Gue akrab banget Kalo ngobrol sama dia lama Dibanding Malah gue gak pernah ngobrol Sama guru TKJ Atau guru komputer Gue malah akrab Sama guru penjualan Teman-teman Pada saat itu Ada praktek Jual-beli Gue ikut tuh praktek Jual-beli Nih saya punya bisnis Bisnis jual jilet Teman-teman Gue jilet Sama jual teh hijau Teman-teman Gue punya market lagi Teman-teman Malah Lancar banget Teman-teman Gue jual jilet Dikasih 10 Suruh jual Abis satu hari Yang jual tuh kakak gue Sebenernya Kakak gue punya market Di pabrik Jadi kita kan jualan Namanya sukses Datang dari rumah SMA Besok ya gue Kata kakak gue Minta lagi ke guru kampung 50 Kata guru Kata guru gue 50 gak ada Ada 20 Kalo besok ada Kata dia Besoknya dibawah 50 Abis lagi tuh Maka gue jualin Namanya jilet promosi Kan murah Jadi laku tuh di pabrik Mungkin di pabrik Kakak gue Banyak cowoknya Yang buat syukur Dia yang buat itu Laku tuh Gue minta lagi besok 50 50 abis Kata guru gue Abis Lalu jual kemana Kok bisa abis Sepet gitu Gue gak bilang sih Kalo gue yang jualin Supaya gue dapet Nilai besar Kan dapet sertifikat tuh Kalo gue bisa jual banyak Teman-teman Pasti sertifikat A lah Paling tinggi lah Teman-teman nilainya Ya habis Misalnya lah bisnis itu Mereka guru gue Kalo teh hijau Gue Waktu SMK Teman-teman ya Gue tuh sering Berteman sama Perempuan yang gemuk-gemuk Teman-teman Gemuk-gemuk Gue seneng aja Perempuan-perempuan gemuk Teman-teman ya Gemuk-gemuk Dan di teh hijau itu Bisa buat diet Teman-teman ya Jadi kalo namanya Genetik Teman-teman ya Dianya gemuk Kakaknya gemuk Ibunya gemuk Bapaknya gemuk Mungkin kakak-kakaknya Mau juga tuh gue tawarin Teh hijau itu Aku juga teman-teman Gue juga dapet Artifikat A Dari teh hijau Dan juga dari Jilet Teman-teman Itu waktu gue SMK Teman-teman ya Lalu SMK Gue kerja Tetep gue tuh ada hubungannya Dengan jualan terus Dari Gue kecil SD MTS SMK Selalu berhubungan Dengan berjualan Teman-teman Selalu ada hubungan Selalu berdampingan Dengan berjualan Sampai gue kerja Pada saat gue kerja Gue balik lagi tuh Ke hewan hidup Ke hewan lagi Seperti gue SD itu Jualan Cuma waktu gue kerja Gue jualannya hewan Yang ada di air Teman-teman Ikan Ikan lele Dan ikan cupang Gue ternak Tapi tuh teman-teman Ternak Gak kagak cari lagi di danau Danau rawa-rawa Karena Gue udah lulus Sekolah SMK Kerja itu udah jadi Pabrik Itu belakang semua Udah rata jadi Pabrik Kawasan Teman-teman Kawasan industri Gue ternak Ikan lele Dan juga ikan cupang Wah penjualannya Sangat keteter Sampai gue Gak sanggup Pemenuhi Kebutuhan konsumen Karena kan ternak gue Belum profesional Masih Hobi-hobian Teman-teman Ikan cupang juga sama Permintaan konsumen Tidak bisa gue penuhi Sampai-sampai ya Kalau ikan cupang Berarti gue ingat banget Karena musiman Ikan cupang Teman-teman yang musiman Selagi musim Rame Kalau gak musim Gak udah Kalau gak hobi-hobi Banget Gak bakalan ternak lagi Dan gue selesaikan cupang Kalau lele Sampai gue udah Usaha Angkringan nih Gue Punya dua usaha aja nih Lele dan juga angkringan Lele dan juga angkringan Gue Masih Masih lanjut tuh Jualan angkringan Dan juga lele Cuma lele Karena banyak Investor Teman-teman ya Jadi banyak yang Ngigabung lele Banyak orang Kerjasamanya Jadi tidak terlalu kompak Selesai lele Langsung udah Gue Fokus di Angkringan Angkringan itu Walaupun gue punya Riwayat berjualan Cuma di kuliner ini Baru pertama ini Gue di Di kuliner itu Di angkringan Teman-teman ya Di Angkringan kuliner Teman-teman Kalau S kan Bu apa gue Gue cuma merasakan Perjalanan berjualan Teman-teman ya Jadi Riwayat Semua ini Sebagai penentu gue Untuk berjualan Teman-teman Gue selesai pabrik Bagaimana nih Selesai pabrik Gue udah jenuh nih Habis kontrak terus Gue flashback Dari kecil Ibu gue jualan SD gue juga Ada hubungan jualan MTS ada hubungan jualan SMK juga ada hubungan jualan Jadi gue memutuskan Untuk berjualan Teman-teman ya Jadi ya Pertanyaan ini Membuat gue flashback lagi Kenapa gue memilih Berjualan Karena gue Emang selalu Berdampingan Sama yang namanya Jual beli Dari gue kecil Teman-teman ya Jadi gue memutuskan Oh iya nih Kayaknya gue udah Udah males di pabrik Di pabrik juga Nggak kepake Nggak jadi karawan tetap Karawan tetap Apa ya Harus gue langkah Gue ambil Untuk kedepannya Flashback Rewayat hidup gue Dari kecil MTS SD, MTS, SMK Sampai kerja Selalu berdampingan Dengan jualan Yaudah Gue membulatkan tekad Untuk berjualan Kulinger Tapi gue lihat Ini berperertama Teman-teman Setelah gue Memutuskan Untuk pabrik Putus kerja Memang lama kerja lagi Sampai gue Nggak tau Itu jasa gue Disimpan ibu gue Gue memutuskan Untuk dagang Nah ini teman-teman Kulir angkirkan Sampai sekarang Alhamdulillah Tangguh Bisa menjalannya Teman-teman Pokoknya Pahit manisnya Pasti adalah Namanya perjalanan hidup Teman-teman Apalagi zona baru Ya teman-teman Kita loncat ke zona baru Dari pabrik Ke berjualan Jadi itu teman-teman Rewrite berjualan Gue Kenapa gue berjualan Karena gue juga punya Rewrite berjualan Teman-teman Mungkin teman-teman Bisa Flashback juga Yang masih bingung Apa nih langkah Yang akan gue ambil Flashback aja Teman-teman Dari SD Gue ngapain Gue senangnya ngapain Gue berdampingannya Dengan apa Mungkin teman-teman Pada saat SD Berdampingannya Atau teman-teman Pada SD Tidak jauh dari Dari ngelas Atau teman-teman Saat SD Tidak jauh dari Pasir Atau material-material Mungkin ada hubungannya Teman-teman Kenapa Obloh Mendampingi kita Dari kecil Sampai dewasa Dengan hal tersebut Ya mungkin itu ya Pilihan jalan hidup kita Pada saat kita sudah buntu Untuk menentukan Jalan hidup kita Apa yang akan kita ambil Mungkin itu Ciri-cirinya teman-teman Ya gue juga Seperti itu teman-teman Kenapa gue mengambil Putusan untuk berjualan Sampai saat ini Ya gue flashback dulu Ke belakang Pada saat gue pusing banget Apa yang harus gue ambil Gue udah gak mau kerja pabrik Apa yang gue harus ambil Flashback Itulah riwayat gue Gue pernah berjualan Pada saat gue pusing Menjelang dewasa Udah dewasa Tapi gue masih begitu-begitu aja Di pabrik Abis kontak terus Ya udahlah Riwayat Gue punya riwayat berjualan Mungkin jualan lah Jalan hidup gue Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Masih berjualan Semoga kita semua Bisa sukses Dalam bidang ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa